Jaminannya adalah keputusan masyarakat, masyarakat akan lebih tertata, tidak terpolisasi oleh kepentingan-kepentingan politik, tidak terjadi benturan-benturan seperti yang terjadi pada 2017. Itu saja, jadi ke depan kita adalah masyarakat satu bersama, kita menggerakkan ekonomi bersama, tingkat pertumbuhan lebih baik dan Jakarta sama dengan New York yang diimpikan kita bersama. Begitukah Mas Lusius? Saya kira apapun itu penunjukan itu tidak ada dalam kursa kata demokrasi gitu ya, bagaimana seorang pemimpin lahir dari hasil penunjukan orang lain, penunjukan presiden. Jadi buat saya tidak usah lagi dibilang itu gubernur, katakan saja itu kacungnya presiden gitu ya. Dan harus juga bisa membayangkan kalau presidennya tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Lalu Jakarta juga akan menjadi kota mati jadinya gitu, dibawah presiden yang selanjutnya kemudian menunjuk gubernur DKI Jakarta. Jadi buat saya kalau dipakai sistem penunjukan, ya sudah tidak usah lagi dibilang Jakarta ini adalah kota yang dipimpin oleh seorang gubernur ya. Bilang saja itu adalah pesuruh presiden atau apapun namanya gitu. Dan lagi-lagi saya kira rakyat DKI yang dalam banyak hal saya kira sudah pernah menunjukkan bahwa bisa berdinamika dengan baik saat pemilu. Itu kemudian tidak diberikan panggung lagi untuk memilih gubernurnya sendiri. Jadi ini betul-betul meremehkan peran warga Jakarta yang selama ini saya kira sudah menunjukkan bagaimana seharusnya berdemokrasi. Terlepas dari satu dua kekurangan yang pernah terjadi dalam pilkada-pilkada sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih.